selamat menikmati nah lepas dari cara beliau ngendikan seperti itu kita bisa menfekihkan memang bahwa agama ini memang untuk rahmat bagi semua nah maksud saya bisa matur ini ke HB Bidin, ke keluarga bahwa penafsir standar itu kedahuan tentu, supaya nanti tidak versinya yang yang murat marit, karena kita punya pengalaman kan sebesar Rasulullah saja terjadi hadis apa jadi harus dikawal secara apa ilmu, siapa yang ya tentu yang paling kita dengar yang masyur itu ya HB Umar misalnya yang di luar keluarga kudus, ada HB Umar, ada HB Lutfi, orang-orang tapi apapun itu, kita-kita ini juga membantu secara fekih dalam menafsirkan itu, bahwa ketika beliau dekat dengan Umarok, tidak untuk khadu nafsi, tidak untuk jam ilmal tidak untuk menang-menangan, tidak untuk jam ilmal, tapi untuk limmal sahatil amah untuk kemaslahatan apa, bersama untuk umum apalagi tadi saya dengar sendiri dari HB Bidin, nanti ketika HB Jabar jadi ikon di makam Peloso, juga keluarga tidak minta tadi, karena tidak minta itu ya memang ya memang kita sudah dilatih untuk ikhlas itu soal nanti nyun sewu manajemen makam karena mungkin kebanyakan hasilnya terus mikir untuk pondok pondok takhvid, gimonggo tapi itu tidak dari keluarga, tapi murni dari apa manajemen yang ya, pengelola kelolaan, kelolaan sendiri kalau kita sendiri, tidak terus yang ketiga, bahwa sejarah orang-orang sholai memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul jadi, saya sering baca di kitab-kitab awalu hadadzin al-e'la pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan jika Rasulullah ketika rawah dawi guha hiro beliau pertama itu naik gunung sofa terus memaklumatkan memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyaitu Allah ilahi illallah asyaitu anna muhammadar Rasulullah nah habib cakfar dengan segala keterkenalan majizutnya beliau ngentikan itu mesti diulang-ulang syahadat, wali-wali yang sudah kabundur mungkin kalau anda mendengarkan itu mungkin biasa mungkin karena tidak wali itu jelas itu kedua ada ahli fakih tapi kita-kita yang ahli fakih itu ngerti wali-wali yang sudah kabundur kalau tidak disebut lagi ya lupa apalagi artis cuma ahli-wali yang sudah kabundur caranya seperti itu beliau sering memberi hadiah fatihah karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film sampai yang di luar negeri juga hafal tapi wali-wali yang sudah kabundur sudah hafal nah semangat beliau menyebut itu itu ada filosofinya itu yang gak wali pasti tidak faham yang gak wali sekeh yang gak faham malah malah geremeng kadang di bulan beli ini maksudnya ini serafakat soleh lah seperti ini semoga tobat jadi itu ada ada teorinya Quran sendiri ceritanya jika orang diulang-ulang jadi itu ada ada filosofinya itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sohbihi ajmain kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sohbat kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati ahlul nabi makanya kata bahasim asyari wa nu khibbu ahlal bet wa nu'adzimu ahlal bet wa nu'adzimu jami'a sahabi rasulillah ciri khas kita ahli sunnah adalah menghormati ahlul bet memuliakan ahlul bet dan menghormati semua sohbat jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi wa sohbihi ajmain tapi ini maklumat maklumat sebuah agidah maklumat sebuah ciri khas nah nanti kalau bangun makom juga diniati gini ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali menghormati habib bukan gagah-gagahan terus seperti itu tidak ma'adzallah mindalik itu tidak akan tapi sebagai ikon kita bangga kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi habib jafar jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi dengan Gus Ali dengan Mbak Moon terus terakhir dengan saya disini kenangan saya itu harus difekihkan ketika beliau kesini biasanya dikawal dari Mapulda dari Mapulda kemarin saya juga melihat acara pemakaman saya pas itu baru datang dari Stubuntu jadi jadi semua itu harus difekihkan sehingga dalam fekih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki kaisor ila maliki rum ila kaisor itu kata ulama-ulama Nabi itu mengakui jabatan dunia buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil malik dipanggil apa raja setidaknya Nabi kersor mengakui eksistensi hukum yang sedang berlaku ya tentu yang tidak yukholif tidak bertentangan dengan syariat jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri Presiden atau dekat dengan Umarok jangan ditafsirkan macam-macam tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa Umarok dan itu yang dikhiai seperti itu ulama dan Umarok itu saudara gemar saling meleng saya sebagai kiai itu juga gak bisa bayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu yang punya otoritas itu polisi kita gak bisa membayangkan seperti pemerkosaan penggarungan pembunuhan itu gak bisa membayangkan kalau gak ada nah anggap saja Habib Ja'far itu ekrar ekrar bahwa kita ini butuh butuh negara lah bahwa kita disana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah tapi kaedah kita dalam waktu itu ma la yudra kukulluh la yudra kukulluh jadi kalau gak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sama sekali kita bernegara pasti tidak tidak ideal tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat kekuatan untuk melawan pengedar narkoba kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa nah kekuatan kekuatan itu adanya di kepolisian sama kita butuh kesejahteraan beneran kalau yang mikir menteri keuangan kita butuh kesehatan ya ada yang mikir yaitu menteri kesehatan karena kalau yang mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang rondok jimat karena yang orang tepak terus rondok dukun reportnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu anak tepak ya dulu anak orang tepak rondok-rondok jadi ini kulosuhun sekali saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Jafar utamanya sama Habib Kumar Al-Mutohar yang beliau lama sekali disitu sama pendairannya Habib Ridho Khirit Habib Ridho Khirit saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau coba tafsir-tafsir fakir ini kita hidupkan supaya tidak ada tafsir yang macam-macam bolehkah saya kalau saya mendingan jeringan mungkin kalau di luar itu terlalu suci jeringan punya orang yang bisa menulis sejarahnya Habib Jawat jeringan yang mengkoreksi oh iya saya pokoknya bagian VK insya Allah saya ikut begitu nanti jadi versi-versi yang tadi kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden bukan dengan Pak Polisi pun dengan camat pun atau dengan rakyat kecil pun beliau jadi ini semuanya dalam konteks saya bersaksi ya Mbak Mun banyak orang bilang Mbak Mun para presiden kan keren Mbak Mun ditamani Kaua itu ya hormat ditamani polisi tentara yang kopral pun hormat cuma orang-orang khasut ngiranya agak tunggal ya para presiden tapi kita kan bersaksi dengan siapapun beliau juga hormat jadi supaya jadi nanti istrinya kalau dibuka sekarang itu testimoni jadi nanti yang kesaksian tapi nanti semua itu dikawal secara fekeh karena kalau dikawal fekeh ini awet saya beri contoh betapa pentingnya fekeh Rasulullah itu kalau dahar itu sering di luar rumah dan cara dahar itu tidak priyai menurut ukuran orang-orang priyai orang priyai itu kalau dahar kan dinampak terus pakai sendok Nabi itu dahar kayak umumnya orang tapi itu dianalik sampai ada orang lewat ini ngaku Nabi cara makan seperti itu tapi kata ulama-ulama itu penting sekali karena Nabi jadi Nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan jadi Nabi Isa itu sangking sempurnanya sangking lembah lembutnya justru kecelakaan dianggap Tuhan sehingga trauma dari itu Nabi itu sakurip-uripi sak gesang-gesang menunjukkan kalau dia seorang manusia nanti sholat batang roka itu kali roka ditaktir dilupakan semua supaya kelihatan basah basah riahnya orang yang tidak mengerti oke dianggap 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 bedo bakul ribet kan jadi penafsiran penting sekali nah akhirnya di ulama-ulama kenapa Nabi dari di depan umum bahkan Yonsehu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang dimarahin orang macam-macam Nabi dia sabar sampai beberapa kali dimarahin tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman ini orang Yahudi saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua kecuali satu yang belum saya jumpai yaitu ketika dimarahin dimaki-maki nambah-nambah khilmannya sifat sayangnya sifat sopannya dan sekarang saya temukan sifat itu pada anda jadi fekeh ini harus dibaca seorang lagi fekeh ini harus dibaca sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya dua rokaat Nabi saya sebetulnya tidak lupa tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua saya sering nyontokkan itu sholat kodok normalnya sholat kodok itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis kalau kita tangi turus tengah satu sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah jatahnya sudah habis normalnya kodok itu tidak wajib karena yang namanya sholat subuh antara setengah lima sampai jam enam waktu itu habis kan harusnya sholatnya juga habis karena malikat bagian nyatet sudah tutup buku kan itu ibarat kita mau nabung sudah jam empat jam lima kan bang sudah tutup tapi barokannya Rasulullah nanti ditakdir kodok saya tidak bilang kodok ditakdir kodok subuh dan ternyata nabi sholat terus jadi pelajaran bahwa kodok itu wajib nah jadi nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan oh nabi kok kodok itu saja berkahnya nah dika nabi gak pernah kodok mungkin ulama-ulama pertama kalau yaizan mesti berpikir gak musuhnya kodok mesti berpikirnya begitu karena contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman pekeh semua ketika tawaf itu jalan tapi Rasulullah itu naik unta itu kalau orang gak seneng nabi atau gak ngerti pekeh anak buah yang melaku ini enak-enak lenges-lenges numpak unta tiba-tiba para penafsir pekeh akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan buktinya nabi naik unta akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil yang agak sepuh pakai skuter punya coba kalau dulu nabi jalan kaki akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki jubah juga gitu bikin jubah baju hem kayak gini itu dulu semua tabiin kalau sholat itu pakai-pakan resmi pakai jubah pakai gamis kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi itu jaber bin abdillah datang ke masjid jubahnya dicopot serbahnya dicopot dicandel terus sholat pakai sarung satu sarungnya dicancang kayak orang-orang kuno di kalung terus ketika dikomplen sama tabiin ini sahabatnya nabi kok sholat seperti itu terus beliau marah saya bersaksi nabi pernah sholat seperti saya akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal awrah yaitu mah bena surah andaikan semua sholat mulai dulu jubah pakai gamis pakai hem akan dikira sarat sahnya harus seperti ini tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat misare dengkul pasangon atau pasapadi sawah bisa sholat karena memenuhi syarat jadi itu hebatnya Rasulullah s.a.w. jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ter ketika pakai sarong diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul awrah itu hebatnya nabi pas pakai pakaian resmi ya adenal halat pas pakai pakaian paling minimal juga aklal halat jadi kemana pas pakai aklal halat ya aklal halat pas pakai adenal halat juga aklal halat jadinya nabi ketika pakai kamis pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian ketika nabi hanya pakai sarong satu dan menutupi orang juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas jadi apa nabi ketika sholat juga kondisi terbaik ketika dahar juga kondisi terbaik karena dahar nabi memaklumatkan aku imut nabi orang pengheran jangan sampai nabi dahar terus nabi kok begahani ngemil itu tidak bisa nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafiyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan karena nabi jadi nabi setelah nabi isalah disini hebatnya Quran ketika nyifati nabi ira rasulullah wama arusalna qobla kaminal mursalin illa indahum layak kuluna to'ama wayam sunah fil aswan jadi makanya saya sering dengar habib jafar kecilnya sering main layangan sering dolanan ayam itu menurut saya filosofinya orang itu tidak perlu bahagian nunggu punya alpat tabungan meliyatan cacilek dolanan pitek butuhnya dunia ku syukur syukur dolanan pitek dolanan pitek tapi tidak bisa juga intinya itu bisa kalau ditafsirkan secara nabi itu kalau ada sohabat dolanan manuk seneng ya umair mafalan lukair cacilek jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara feke supaya hal-hal yang bahas syariah menjadi makna yang luar biasa nabi itu menunjukkan bahas syariahnya tapi itu bagus karena beliau jadi nabi setelah nabi isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis kebablasan dianggap Tuhan tapi nabi enggak kayak umumnya orang dahal ya kayak umumnya orang cara berbagian kayak umumnya orang kadang-kadang di neng bujani sebulan macam kayak umumnya orang masyur itu nabi nanti ya emang kesubahan setahun setahun kesubahan jadi saya ingin makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya nabi itu mesti apa sifat wajib papat misalnya muhale papat mesti menetapkan satu sifat jais ini al-akrod al-basariah nabi juga punya sisi kemanusiaan tapi ini menjadi luar bentuk perlawanan terhadap nafiyul uruhiyah bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan ini penting sepenting pentingnya makanya ketika nabi wafat saya ulang lagi ketika nabi nabah wafat itu syidina Umar kurang dekatnya sama rasulullah kurang pinternya syidina Umar ketika nabi wafat enggak terima dia siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh marah-marah orang mau enggak bilang kabundut gimana nyatanya carolohir kabundut akhirnya bubakar datang terus Umar dilerekan dengan dibacakan ayat jadi ketika nabi kabundut dengan cara yang wajar itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan andekan nabi kabundut kayak nabi bisa diangkat ke langit juga bisa jadi tragedi Tuhan dan beliau itu orang paling enggak ingin dituhankan jadi semuanya spesial apa semuanya ini jadi yang biasa saja itu spesial tapi ini kalau yang mendikan tidak ahlul fikhi tidak ahlul hadis nabi kok kabundut biasa keren diangkat langit kalau umat yang perlu ditobat saya faham justru nabi kabundut biasa ini menjadi luar biasa karena disitu tidak terjadi nafiyul ululia jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun Habib Jafar Mbah Arwani Mbah Munawir tokoh-tokoh yang Basarya ini harus dijadikan akhwal yang luar biasa misalnya kancanan wong Cilek bentuk penghormatan pada wong Cilek kancanan wong gede benda orang hasud kadang ada orang kancanan wong Cilek ada orang kancanan wong gede dikira zuhud haro ijub hasud banyak enggak seperti itu banyak ada kancanan wong gede wong Cilek ternyata sombong betul beliau-beliau telah dan betul dari Habib Bikin Jafar dilanan manuk perkutut itu dilanan piti artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur orang kok seneng ketika di istana saja ketemu presiden saja enggak jadi kalau nanti saya ikut bantu testimoni saya itu yang spesial Fekih supaya sesuai porsi masing-masing jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau begitu juga Habib Rito Khirit pengalaman beliau nanti Amang juga bantu terutama Yik Bikin saya mohon semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas Fekih menurut kapasitas Fekih karena perilaku Rasulullah Sallallahu Sallam andai kan tidak ditafsir Fekih Rito yang sama ceritanya Dungo Moro kuburan Barokai Rodok Suudan Nabi itu giliran di Aisha keluar karena garwani Nabi banyak dan yang cantik juga banyak ada Zainab ada Sofya Aisha itu cemburu ditututi ditututi pikirannya itu ke yang lain ternyata Nabi Moro Bakri Moro Bakri Nabi ngertikan Assalamualaikum Daroko jadi riwayat berdasar cemburu berdasar Rodok Suudan tapi Barokai itu ada riwayat Assalamualaikum Daroko Mu'minin terus akhirnya Aisha balik oh jubil murni aman jadi sholat terhadjud juga gitu betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa ketika sehari jatain Aisha kenangannya Aisha hatta mas jildi jildah tapi Aisha yang cantik itu perawan itu Aisha itu saya seneng sekali ketemu engkau orang Jawa lagi seranjang dengan beliau tapi apa pamitnya Nabi dari ini atau abaduli rabbi aku keihak aku tak ambil pengeran dari ini atau abaduli rabbi terus sholat dikira Aisha sholat sampai subuh padahal dengar Aisha dengar saudah banyak penafsirnya ini di depan Aisha dan pas Rukun terus dicatat pas Rukun sama terjod kan pas dineng sekali Rukun serang terjod ini pas rukun pas Aisha tidak saudah mana Aisha terus entah aku ditinggal sholat asik sampai subuh makanya protes ngapain kau begitu ya rasul wakat lho far wala kama tak kama tak jadi asli ini raniyata kok raniyata protes nabi jawab afala akun abdan syak jadi ini rasulullah sallallahu alaihi wassalam semua perilakunya itu hebat tapi nabi nanti kalau lihat santrinya minta hajud terus ngamuk jadi kayak apa jadi saya mohon jadi nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat pakaian paling ini tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian awrat batasnya satu halat hanya segitu andai kan nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai ilm resmi akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu saya ulang lagi jadi ingat nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat jadi ketika nabi biasa biasa saja tetap ini secara oke hasilnya luar biasa karena disini ada maklumat hukum ya begitu juga nyun jawu ketika nabi lupa sanukri uka falatansah illah masya Allah andai kan nabi tidak pernah lupa nabi kan pernah buhur dua rokaan terus beliau kontur setelah dipintu ada suhabat yang agak agak kurang peradaban karena masih masih baru aku siroti sholatu amnas sholat model kosor apa memang kau lupa suhabat yang terpelajar kan tidak berani matur nabi masih jawab itu tidak ada semua hanya nabi kembali ke mikhrab tadi yang dikatakan sholat 2 suhabat yang kaya model baru berarti besok 2 dianggap nasah makanya kita tidak tanya karena ingin itu memang nasah mansur tapi apa yang terjadi nabi terus takbir nambah dua semenjak itu diketahui kalau sholat lupa ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa jadi lupanya saja barokah jadi semua yang dilakukan nabi lupanya saja barokah ditegir kodok saja barokah dimasuk dicurigai bucu dikiting sampai itu ya barokah akhirnya ditemukan assalamualaikum darakam mu'minin wa inna insyaallah bikum dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil saya punya kitab namanya itu tajul a'ras fi kutbi habib soleh bin abdillah al-attas itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca quran di kuburan itu dalilnya itu hadis itu hadihi kalimatun khairul quran ini kalimat tidak quran yaitu assalamualaikum darakamim dan kalimat ini tanfaul manjidah karena nabi tidak mungkin menghentikan sesuatu yang tidak ada gu kalau kalimat yang tidak quran saja tanfaul manjidah manfaati kemanjid apalagi kalimatul quran lagi-lagi barokah padahal itu peristiwanya dikiting tadi jadi saya mohon nanti buku tentang beliau itu segera diterbitkan keluarga dengan niat supaya versi itu tidak berseliweran sama seperti rasulullah akhirnya ada hadis sokhaih macam-macam kenapa ada hadis sokhaih supaya yang mauduk-mauuduk ini tidak berseliweran oke ngatuhn mawan maturuhn sangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh